Oke di video kali ini saya akan berbagi cara mendownload video di Pinterest Nah aplikasi ini adalah tempat mencari ide atau inspirasi buat desainer dan lain-lain Oke nah disini kita akan membuat tutorial cara mendownload videonya dan juga foto Mungkin foto sudah tahu ya, mungkin ada juga sebagian yang belum tahu Oke langsung kita masuk ke aplikasi Pinterest Nah ini dia aplikasinya Oke disini sebelum kita kasih tutorial cara download video Kita terlebih dahulu kasih tahu cara download foto ya dulu Nah ini fotonya kita pilih foto seperti ini Oke disini ada logo simpan Simpan disini maksudnya untuk pin Nah kita pin Kita klik Nah kita pin di folder tertentu Yang khusus tampilannya di aplikasi Pinterest Jadi file nya tidak bisa disimpan di galeri Nah cara simpan di galeri Kalian bisa klik di T3 ini Nah disini Disini ada keluar unduh gambar Tinggal kalian klik unduh gambar Dan kalian izinkan Oke Gambarnya sudah diunduh Nah sudah Oke selanjutnya cara download videonya Kita kembali kita cari video Oke kita cari video Oke ini sudah ada video ya Nah kita pilih video yang ini aja Oke Nah selanjutnya kalian salin linknya Disini ada T3 ini Kalian klik Nah disini salin tautan Kalian tekan salin tautan Selanjutnya kalian masuk ke browser Ya Baik itu Chrome atau internet Nah apapun atau di iPhone Safari Nah disini kalian ketik Pinterest downloader Oke ini sudah ada Nah disini sudah ada beberapa aplikasi Yang bisa kalian gunakan Sebagai tempat download video Di Pinterest Ya Nah disini saya akan sarankan Hanya satu aplikasi saja Kalian boleh juga pakai Expert PHP ini Yang saya sarankan Kalian pakai ini aja Karena ini Lebih simple Sistemnya Penampilannya lebih sistem Lebih Keren dan simple Oke Jika sudah tampil seperti ini Kalian tekan disini Dan Tekan lama Sampai keluar tempel ini Kalian klik disini Dan klik download Ya Nah simple Simple aplikasi ini Dia langsung keluar Video di atasnya Ya Jadi kalian bisa langsung Download Jika emang tidak keluar Seperti ini Kalian bisa download Pakai linknya Ya Nah yang pertama Kita download Terlebih dahulu Yang ada di video ini Kalian tekan Di titik 3 ini Keluar Lambang download Tekan kalian Tekan download Nah secara otomatis Dia langsung download Ya Oke kita jeda aja Karena ini sebagai contoh Oke Jika tidak tampil videonya Kalian bisa download Di linknya Pakai yang biru ya Yang hijau Kalau yang biru Hanya gambarnya aja Oke kita klik nih Download video file Nah kelemahannya Dia langsung Membuka Tab baru Seperti tempat download Yang lain Tampilannya Seperti ini Padahal Kegunaannya sama aja Ya Nah Jika sudah tampil seperti ini Tekan di titik 3 ini Klik download Seperti tadi juga Ya Prosesnya sama Cuma Kalau kita pakai yang pertama tadi Dia lebih cepat Ya Pada saat proses download Nah itu saja Jika kalian suka dengan video yang seperti ini Jangan lupa like dan share videonya Oke terima kasih banyak Sudah nonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa